Dari mulai abaya, baju tidur, daster, baju anak, baju dewasa, semuanya ada. Semuanya bisa pakai bahasa Indonesia. Berapa harganya? 10 rial saja ada ditulis nama. Dari harga yang sekitar 100 ribu sampai yang jutaan juga ada. Tempat penukaran uang paling dekat dengan Mesjidil Haram ada di sana. Kalau ada jemaah yang sakit, ini bisa berobat ke sini. Dan berobat ke sini itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba. Bismillah. Apa kabar sahabat kilbi semua? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin Allahumma amin. Untuk semua sahabat yang mau nonton video ini, jangan lupa harus sudah sholat dan ngaji dulu. Karena itu semua wajib dan penting. Ini bukan di Indonesia, tapi ini di Mekah. Tepatnya ada di gedung depan Mesjidil Haram. Tepatnya ini adalah gedung Al-Sofwah Powers. Ini kayak di pasar baru, kayak di tanah abang. Rame dan meriah banget. Di sini banyak emak-emak, bapak-bapak, anak muda yang nenek-nenek juga banyak. Banyak mereka yang menunggu waktu sholat maghrib sambil cuci mata belanja-belanja keperluan oleh-oleh untuk dibawa ke Indonesia. Di sini, Masya Allah, rame banget. Kalau kita melewati lorong, pasti ada abang-abang, bukan abang-abang ya. Pasti ada lelaki yang menawarkan parfum dan langsung dioles-oles. Pokoknya nanti kalau kita lewat setiap lorong yang ada di daerah sini, tubuh kita jadi wangi. Karena banyak sekali yang ngoles-ngolesin parfum, cobain-cobain-cobain katanya gitu. Pokoknya ini daerahnya ada dekat dengan Mesjidil Haram. Yuk sekalian kita jalan-jalan, sekalian kita melihat suasana di dalam pasar murah seperti pasar baru yang ada di Bandung. Yuk kita akan lihat ya ada apa saja yang dijual di sini. Ini ada baju-baju, dari mulai abaya, baju tidur, duster, baju anak, baju dewasa, semuanya ada. Tidak hanya orang Indonesia, di sini juga banyak sekali warga dari luar Indonesia yang berbelanja. Dan tidak perlu khawatir ketika kita belanja di sini, semuanya bisa pakai bahasa Indonesia. Dan bayar di toko yang ada di sini bisa pakai uang rupiah. Nah, ini ada emas-emas di sini. Tentunya ini bukan emas asli. Kalau komen harus dengan semat ya. Kalau emas-emas yang kayak gini pasti bukan emas asli. Ya kan? Ini hanya aksesoris. Di sini ada beberapa lantai. Di atasnya itu ada food court. Di bawahnya ada tempat belanja. Jadi di sini sangat lengkap banget. Tuh. Eh ada Gilby! Gilby kesini cari apa? Mau... Apa namanya? Gelang penggaris. Iya. Tapi di sini nggak ada ya? Abah tahu nggak gelang penggaris itu apa? Yang tahu silahkan komen. Amin. Yuk kita jalan-jalan ya. Kita mengelilingi pasar. Berapa harganya? 10 rial. Sajadah ditulis nama. Masya Allah. Fatima Aisyah. Fatima Aisyah. Gilby. Gilby. Masya Allah. Lah syukran. Semoga berkah. Lah syukran. Jazaklah. Oke sahabat Gilby semua. Kita akan lihat ke lorong berikutnya ya. Nah kita akan ke sini nih. Masya Allah. Ramik sekali. Banyak yang lagi cari abaya. Abaya dari mulai harga 30 sampai yang ratusan real juga ada. Dari harga yang sekitar 100 ribu sampai yang jutaan juga ada. Nah sahabat semua perlu diketahui di depan ini adalah antrian para jemaah yang mau ke rumah sakit. Ini adalah rumah sakit atau klinik ajiat emergensi. Dan ini banyak sekali jemaahnya mulai dari Indonesia sampai jemaah yang lain. Jadi kalau ada jemaah yang sakit dan perlu pertolongan, perlu pengobatan bisa langsung ke sini. Ada di tengah-tengah pertokohan. Nah ini tidak hanya Indonesia. Kalau ada jemaah yang sakit ini bisa berobat ke sini dan berobat ke sini itu gratis. Sudah jadi asuransi para jemaah umroh dan haji. Oke, sekarang kita akan lanjut. Yuk ke atas yuk. Oke mau kita ke atas. Kasian Gilby nyari mainan gelang penggaris tapi belum nemu-nemu. Nanti aja deh. Kalau rejekinya A pasti ketemu ya A ya. Kita sekarang mau ke atas ya. Kita ke atas. Nah ini gedungnya ada sangat dekat dengan Masjidil Haram. Sekali lagi gedungnya itu depan Masjidil Haram. Dekat WC3. Dilihat saja nanti di sana ada turusan Al-Sofa Towers. Nah ini di paling atasnya itu ada food court-nya. Oke sekarang kita sudah ada di atasnya. Di atasnya sini. Masya Allah tidak karah ramainya. Tuh banyak sekali yang jualan baju top dengan berbagai macam harga dan bisa ditawar. Sekarang kita ke sini yuk. Kita ke sini tadinya cuma nganterin Gilby cari mainan tapi belum nemu-nemu mainannya. Tuh abaya yang seperti ini harganya 50 rial. Udah punya. Iya udah punya. Nggak usah beli-beli lagi. Yuk ke sini yuk. Come on. Kita ke sini. Rame kan? Jadi ini menjelang azan maghrib. Para jemaah sibuk cari oleh-oleh. Nah dari sini ini ada beberapa lantai kan. Terus di sini juga banyak sekali yang jualan. Nah kita bisa lewat ke sini. Ini turusan ke WC1 di sana. Terus ke sini juga bisa. Jadi ini pintu masuknya banyak sekali sahabat semua. Tidak hanya satu pintu masuk. Kalau ke sini kita tembus ke tempat penukaran uang. Kita akan lihat ya bagaimana kondisi tempat penukaran uang. Lorong demi lorong penuh ya dengan para jemaah yang belanja. Nah kalau keluar dari sini kita juga bisa. Nah kita sudah ada di luar. Dan pas keluar kita langsung melihat ada tempat penukaran uang. Ini adalah tempat penukaran uang yang paling dekat dengan Masjidil Haram. Dan ini antriannya sangat panjang. Para jemaah taunya penukaran hanya di sini. Padahal ada juga di tower zam-zam di lantai atas. Ini sekitarannya banyak sekali toko-toko di luarnya juga. Tuh ada jemaah yang sedang santai ya. Nah kita tembusnya depan kedai es krim. Nah kita tembusnya di sini sahabat semua. Nah kita tembusnya di depan kedai es krim. Langsung berhadapan dengan Masjidil Haram. Jadi pintu masuknya boleh lewat sana, boleh lewat sini, boleh juga lewat ke sini. Jadi kalau ada yang mau cari tempat penukaran uang. Tempat penukaran uang paling dekat dengan Masjidil Haram ada di sana. Terus food courtnya ada di atas. Terus tempat belanjanya ada di luaran dan ada juga di dalam. Semua bisa ditawar dan lengkap sekali. Apa Gilbi? Apa Gilbi? Doain ya Gilbi semoga segera dapat rejeki gelang ya. Kasian. Gelang penggaris. Yaudah nanti didoain ya. Oke sahabat semua. Untuk video kali ini mungkin cukup segitu kali aja ya. Semoga video ini menghibur. Mohon maaf bila mungkin video ini tidak penting. Silahkan di like kalau suka. Silahkan di dislike kalau tidak suka. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Di tempat terbaik ini Umigilbi mendoakan. Semoga sahabat semua segera bisa haji dan umroh. Amin. Allahumma amin. Umigilbi pamit undur diri saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa.